Bagi sebagian orang, belajar itu seni. Ada banyak cara agar membaca menjadi menyenangkan. Aku selalu menggaris bawahi catatanku, dan ya, itu melelahkan. Penanda apaan tuh? Oke, sini kuajarin, Sofia. Ambil stabilo kuning seperti ini dan tempelkan warna lain di ujungnya. Kamu bisa bikin tiga warna sekaligus. Lihat, mudah kan? Cobain. Wah, stabilo ini bikin pelajaran sains yang ngebosenin jadi menarik. Iya dong, stabilo ini udah ngegantiin tugas penaku. Tiba-tiba belajar jadi nggak ngebosenin. Hei teman-teman, sedang apa? Tunggu, ini hari bersih-bersih kan? Secara teknis, kalian juga sedang bersih-bersih kan? Ini dia wajah orang yang baru belanja banyak. Kamu beli apa saja? Sepatu cats ini imut, kan? Sempurna untuk dipakai ke sekolah. Dan sepatu cantik ini cocok untuk jalan-jalan malam bersama teman-teman. Semuanya bahkan diobrau. Luar biasa, kan? Yay! Tapi tetap, sepatu terindah ini tak ada duanya. Kamu yakin kami siap melihat ini, Sofia? Perkenalkan sepatu hak bersatin indah yang unik ini. Ini cuma tersisa sepasang di toko tadi. Hah, pasti semua akan iri. Aku tak sabar mau memakainya keliling kota. Sofia, lihat semua sepatu indahku. Kenapa kamu beli sepatu banyak sekali? Mau kamu taruh di mana semuanya itu? Sofia? Apa? Akanku pikirkan nanti. Tapi ingat, jangan buang kardus-kardusnya. Semua akan berguna. Punya banyak kardus sepatu bergeletakan dan sepatu yang berceceran? Kamu akan suka trik ini. Ambil satu tutup kardus sepatu, lalu letakkan terbuka ke atas. Lalu taruh kardus pasangannya berdiri di dalam tutup tadi, seperti ini. Setelah sepatu ditaruh di dalamnya, buatlah tumpukan seperti itu ke atas seperti ini. Kini, kamu bisa lihat semua alas kakimu yang indah daripada menyimpannya di lemari yang gelap. Oke, saatnya konsentrasi dan belajar untuk ujian minggu depan. 20 menit. Aku lupa ada janji dengan Sofia. Langkah pertama, mandi. Hei, jangan menghintip. Kenapa airnya tidak keluar? Lihat tumpukan kotoran itu. Jijik sekali. Bagaimana nih? Hei, di kelas kimia minggu lalu, Bu Appleby bilang cuka itu bahan pembersih, kan? Ya, dia menuang cuka ke kelas kimia berisi entah apa, lalu cukanya bergelembung. Mungkin bisa ku coba? Untuk menghilangkan endapan kalsium di pancuran atau keran, tuang penuh plastik dengan cuka dan ikat dengan gelang karet. Lihat, sudah bereaksi. Setelah 5 menit saja, kepala pancuranmu kembali seperti baris. Tara! Mandi pancuran air panas memang enak sekali. Tapi jangan terlalu lama. Kamu ada acara, kan? Mewarnai bisa menenangkan dan membantumu santai setelah semua kegiatanmu. Oh, lihat! Pohon apel yang imut. Kita mulai dengan warna hijau saja. Wow! Bella sungguh lihai mewarnai dengan rapi. Selesai! Tapi lihat itu! Spidulnya menempel di kulit. Aduh, tak bisa hilang. Oh, mungkin bisa pakai pisu? Ayolah, spidul jelek senyah dari kulitku. Mungkin aku butuh yang lebih kuat. Alat pelindung? Serius? Sepertinya kita harus menyikat noda spidul ini. Apa? Kenapa tidak berhasil? Aku menyerah. Biarkan saja spidul ini menempel selamanya. Tunggu. Aku punya ide. Mungkin spidul kuning ini ampuh. Akanku coba apapun untuk membersihkan ini. Hah? Kamu malah menambahkan warna kuning ke kulitmu. Tapi lihat, saat kamu menghapus tinta kuning itu, semua warna gelap terhapus. Setelah tahu trik ini, mewarnai menjadi lebih menyenangkan. Apalagi nih, beruang mengemaskan ini. Wah, Bella sedang konsentrasi. Saat melukis, kamu harus benar-benar fokus dan memperhatikan setiap detail. Ya, ini jelas akan cantik untuk hiasan kulkas. Mungkin bahkan di bingkai. Hmm, mungkin ini hasil yang paling maksimal. Tapi gambar ini dijadikan latihan aja deh. Yap, kita buang saja ini untuk sekarang. Astaga, Bella, catmu. Astaga, aku tak lihat. Ayolah, cepat kering. Hei, mungkin aku bisa pakai sedotan ini. Mungkin kalau aku tiup, ini akan kering. Lihat garis hebat itu. Hasilnya keren sekali. Hmm, kayaknya aku baru buat lukisan pohon sempurna nih. Mungkin bisa ditambah bunga dengan cotton bud ini. Gunakan cotton bud untuk membuat bunga. Dan hasilnya akan natural. Tapi ingat, ini butuh waktu. Jadi, bersabarlah. Wah, ternyata langkah kecil bisa menciptakan karya seni besar. Itu indah sekali, Bella. Ya, ini tidak dibutuhkan lagi. Aku cerdas, kan? Nonton film bareng sahabat selalu menyenangkan. Karena itu artinya camilan ekstra. Tripiku sudah habis. Dia mau bagi nggak ya? Dia lagi fokus banget sampai nggak sadar. Kayaknya milih nonton film thriller ide bagus. Hei, kamu ngambil kripiku, Lana. Aku taruh di sebelah sini aja, biar aman. Yah, sodaku udah habis. Kripiku pasti nggak aman kalau kutinggal. Gimana caranya ya biar Lana nggak ngambil kripiku? Hei, aku bisa pakai pengikat ini. Lana, kamu akan segera ditangkap. Hadiah untukku. Oke, ulurkan tanganmu. Ini demi kebaikan kita bersama, Lana. Hah? Nonton film memang seru, kan? Adam nyebelin banget. Tapi dia nggak tahu aku bisa ngalahin trik yang udah dia siapin. Apalagi kalau taruhannya camilan. Situasi ini bisa diatasi dengan tali sepatumu. Lepaskan tali dan kamu bisa pakai untuk melepas ikatan. Ambil satu tali dan tarik melewati ikatannya. Setelah itu, ambil tali dari sepatu yang satunya. Sekarang, ikat keduanya. Setelah itu, angkat kedua kakimu dan gerakan seperti sedang mengayuh sepeda. Lihat, kan? Sudah lepas. Adam jelas meremehkanmu, Lana. Sekarang, saat yang kutunggu-tunggu. Film bagus dan camilan gurih yang banyak. Adam seharusnya mengambil keripik lebih banyak dari dapur bersama sodanya. Hei, kenapa keripiknya sudah habis? Sodaku kemana? Sudah cukup. Aku nggak mau ngajak Lana nonton bareng lagi. Hei, Adam. Lagi baca apa? Pinta keripiknya, ya. Ih, pelit banget, sih. Aku ambil diam-diam aja. Adam pasti nyesel nggak mau bagi-bagi. Wow, kantongnya menyusut. Hati-hati, pasti panas. Nih, ku kembaliin lagi, ya. Hei, kayaknya bukan keripik. Bentuknya juga nggak kayak keripik. Padahal aku masih lapar. Mia memakai celengan untuk menabung agar bisa mewujudkan impiannya. Membeli mobil baru. Aku penasaran seberapa cepat dia bisa mengumpulkan uang. Mari kita mulai dengan lembaran ini. 20 dolar. Ini terlihat sedikit sekarang, tapi beberapa bulan lagi, tabungan ini akan membukit. Wow, lihat uang-uang itu. Hari yang indah untuk melihat jumlah tabunganku. Tunggu. Di mana uangku? Tidak, ini pasti cuma mimpi. Astaga, mimpi yang buruk sekali. Aku tak akan membiarkan siapapun mencuri uangku. Aku harus mencari tempat persembunyian yang lebih baik daripada menyimpan uangmu di stopless yang bertuliskan celengan. Iya, mesin cuci. Daripada menggunakan celengan, lebih baik simpan uangmu di kantong seperti ini. Pastikan kamu menutupnya rapat agar air tak merembes masuk. Jadi, kamu bisa menyelipkannya di dalam mesin cuci. Lihat? Sementara uangmu berada di situ, kamu bisa mencuci seperti biasa. Siapa sangka mesin cuci tua bisa menjadi bank rahasia? Tapi, jangan lupa mengeceknya sesekali agar tetap aman. Lihat, Mia. Mobil itu sudah di depan mata. Jangan tergoda memakai uangnya saja. Oh-oh. Trik rahasia selanjutnya cocok untuk para gadis yang tak punya kantong. Tempelkan ujung potongan kaus kaki memakai lem. Bubuhkan setitik lem tembak di ujung atas kaus kaki. Pasang kancing di atasnya. Tekan agar menempel. Bubuhkan setitik lem lagi pada bagian bawah dan tempelkan pita dengan pasangan kancing tadi di ujungnya. Lalu, pasang kaus kaki tadi di tengah-tengah berat. Aku heran di mana orang yang akan membawakan foto rahasia itu. Dia bilang mau bertemu di sini. Hei, jangan bergerak. Ini foto rahasia pesananmu. Wah, dari mana datangnya uang itu? Apa kamu sejenis alien? Masa bodoh? Jangan bilang aku ke sini. Tidak, tidak suka. Bagaimana kamu sejenis alien? Lalu, aku tak boleh menemukan sejenis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!